Intro Bentang perbukitan beralaskan tempat untuk memanjakan mata. Dari puncak gunung menyaksikan keajaiban Tuhan dengan pemandangan yang begitu memukau. Hingga turun ke bawah airnya merasakan sensasi berjumpa spesies non-spesial. Inilah pesona Danau-Danau Indonesia dalam Journey Way to Explore. Danau Sentani dikelilingi oleh perbukitan hijau yang sudah mencuri perhatian yang memandangnya dari kejauhan. Salah satu yang ikonik dan juga dikembangkan menjadi tempat wisata ialah Bukit Tungku Wiri di Kampung Doyolama. Untuk mendapatkan pemandangan yang bagus, saya harus menaiki sekitar 180 anak tangga terlebih dahulu. Sesampainya, salib besar pun menyambut kedatangan saya dengan dua titik pemandangan yang berbeda. Terdapat hamparan bukit luas dengan bukit-bukit di sisi kiri. Dan pemandangan Danau Sentani serta Matahari Senja di sisi kanan. Trekking masih harus dilakukan jika ingin melihat pesona Tungku Wiri lebih jauh lagi. Ilalang-ilalang mendampingi jalur trekking yang menambah kecantikan alam Danau Sentani. Sejauh mata memandang di sepanjang Bukit Tungku Wiri terdapat empat buah pondok persinggahan yang telah dibangun untuk beristirahat. Satu lagi pesona alam menawan di Kabupaten Jayapura. Di antara padang rumput yang luas, riukan bukit, tersimpan cinta dalam Mvote. Secara alami, danau ini tercipta menyerupai bentuk hati. Sehingga warga sekitar menyebutnya Danau Love. Salam cinta dari Sentani Timur. Kali ini aku akan berkeliling di Jayapura bagian timur ini untuk melihat nih kerajinan tangan. Terus juga tempat menginap dengan pemandangan yang sangat cantik. Tapi sebelum berkeliling, aku mau menikmati dulu nih Danau Love dari Lahan Mvote. Dalam bahasa Sentani, Mvote memiliki arti air di tempat yang tinggi. Atau juga dapat diartikan dengan cantik kerupanya dan bersih airnya. Danau Love terlihat begitu indah dengan latar belakang gunung saiklop dan ilalang-ilalang tinggi yang gemulai terhembus angin. Malah ini kita berapa lama lagi nih? Kalau dari sini, kalau kita jalan santai bisa 4 jam dari sini. 4 jam? Ya. Berapa kilo sih sebenarnya? Sekitar 2 kilo dia. 2 kilo? Ya, dari Pelawangan ke Segarana. 4 jam ya takut ya? Ya. Cerita Bungu Rinjani memang bukan hanya tentang puncaknya. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati ketika mendaki dan berwisata ke sini. Panorama lembah di Taman Nasional ini misalnya. Amat mempesona. Rinjani bahkan menyandang berbagai macam penghargaan internasional, kategori lokasi wisata berbasis ekologi dan masyarakat. Tidak hanya itu, Gunung Rinjani pun disebut-sebut menjadi gunung dengan tata kelola terbaik di Asia Tenggara. Sampai juga kita di base camp selanjutnya, di Danau Segara Anak. Selamat pagi. Hinggu yang nampaknya sedang ingin melakukan upacara, kita tanya-tanya sedikit. Selamat sore, lupa. Selamat pagi. Bapak boleh tanya sedikit, ini untuk apa acaranya nanti? Ini kami dari Rombongan Purimiru Narmada akan laksanakan upacara. Ya upacara P.O. Dalan, kita laksanakan mendak kamerte di Batra Tirte yang melengkeh di Gunung Rinjani. Nah, mendak kamerte tirte di Gunung Rinjani ini kami laksanakan di lima tempat. Lima tempat di Gua Manik, namanya di Gua Kayung, Pancormas, Pancormas, dan di Danau. Nah, lima tempat ini melambangkan panci tirte, panci dewate. Nanti setelah lima tempat ini kita sudah mundur tidur, itu menjadi satu nunggil bahasanya. Beruntungnya saya dapat melihat persiapan upacara adat Mulang Pekelem. Sepekan jelang hari upacara, umat Hindu dari berbagai daerah di Lombok mulai berdatangan dan akan menginap. Mereka akan beribadah di Danau Segara Anak hingga hari Purnama tiba. Mulang Pekelem dilaksanakan tepat pada Purnama kelima dalam kalender tahun Saka. Di hari tersebut, umat Hindu Lombok akan melarungkan berbagai perhiasan emas, perak, dan tembaga ke tengah danau sebagai persembahan untuk alam semesta. Masyarakat Lombok mempercayai, zaman dulu kala terdapat musibah kekeringan yang melanda di wilayah mereka. Hingga upacara tersebut dilaksanakan untuk meminta keberkahan, keselamatan, dan perlindungan. Pada saat itu, sangat kan belum ada orang yang bisa ke sini dan lain sebagainya. Nah sehingga tapi saking gigihnya, bila itu ada yang diutus sampai lah di sini. Sehingga musibah atau malah ketaka yang menjaga ada satu bisa terdituntaskan untuk diselesaikan. Bagi masyarakat Sasak Lombok, Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak memang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Bukan hanya bagi umat Hindu, masyarakat Islam Lombok pun seringkali berdoa di Danau Segara Anak ini. Segara Anak yang memiliki arti anak laut melambangkan perwujudan kerukunan antarumat beragama dan keselarasan kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat Lombok. Di Kabupaten Toba sudah banyak penginapan untuk para pelancong yang datang ke sini. Tapi kali ini saya memilih menginap di Pondok Berata Dabdab. Sebuah penginapan unik yang menawarkan sensasi bermalam di sebuah rumah pohon. Seketika saya merasa menyatu dengan alam, karena suasananya yang begitu tenang dengan nuansa bangunan kayu dan rimbunnya tumbuhan di sekeliling saya. Di teras rumah pohon, saya pun menikmati pagi sambil membaca buku dan menyantap kudapan. Rumah pohon ini terletak di ketinggian 100 meter dari atas permukaan Danau Toba. Di bawah sana juga masih ada aktivitas menarik yang bisa saya lakukan. Salah satunya, bermain kanu. Nah, pagi ini saya juga mau main kanu di Danau Toba. Sebelum kita naik, kita pakai live fast dulu. Waktu yang paling tepat untuk main kanu ini adalah pada pagi atau sore hari. Bedanya kalau pagi, kondisi airnya lebih tenang. Sementara untuk yang lebih suka tantangan, coba main kanu di sore hari. Sekarang saya akan pergi ke desa adat Mead untuk melihat bagaimana warisan budaya Batak yang ada di sana. Itu juga menjadi salah satu tempat wisata. Untuk ke desa Mead, saya akan naik kapal dulu kurang lebih selama 40 menit, lalu lanjut perjalanan darat. Pukul 7 pagi, matahari baru muncul di sini. Dengan angin yang cukup dingin dan suasana pagi yang cerah, saya menikmati secangkir kopi di resort sambil menunggu kapal tiba, menjemput saya untuk berkeliling danau. Nah, tak lama kapal wisata pun bersandar di depan resort. Saya dan wisatawan lain segera naik untuk berlayar. Dari kapal, kemegahan Danau Toba semakin terasa. Dengan pemandangan berbagai macam resort dan terpaan angin yang semakin kencang terasa. Kapal wisata dengan desain khas rumah Batak lengkap dengan dua patung sigali-gali ini dikelola oleh pemerintah kebupaten Samosir untuk menarik wisatawan, terutama turis mancanegara. Bagi wisatawan yang ingin menyewa, kapal ini bertarif Rp1 juta di jam pertama dan Rp500 ribu di jam berikutnya. Biaya yang sangat sepadan dengan pemandangan dan suasana yang tak ada duanya di dunia. Pesona alam ini wajib diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Hai, ini lagi di mana nih Stella? Selagi di Danau Sidiho nih. Danaunya di atas Danau Toba. Stella bercerita desa hutan tinggi menang lomba juara lima konten kreatif dengan objek pengambilan gambar kerbal. Salah satu spesies yang menjadi daya tarik Paman Nasional Kepulauan Togian ialah ubur-ubur tidak menyengat atau stingless jellyfish. Hidup di tengah danau terisolasi dari lautan, stingless jellyfish ini kemudian beradaptasi. Mereka kehilangan kemampuannya untuk menyengat karena tidak ada predator di danau ini. Dari atas ini saya sudah bisa melihat ada banyak sekali stingless jellyfish. Stingless jellyfish di Taman Nasional Kepulauan Togian didominasi jenis Mastikia spesies. Dengan ciri bercorok toto, ada pula yang berjenis Aurelia aurita yang bertubuh bening atau kerap disebut ubur-ubur bulan. Mereka tampak cantik dan mengemaskan. Gerakannya yang gemulai seolah mengajak saya berdansa. Saat berenang di danau bersama stingless jellyfish, wisatawan disarankan tidak memakai fit agar tidak melukai ubur-ubur karena tekstur mereka yang sangat rapuh. Selain itu, wisatawan disarankan tidak menggunakan tabir surya sebelumnya dan tidak buang air kecil. Di Indonesia, stingless jellyfish hanya ada di beberapa wilayah, diantaranya Misol, Papua, dan Derawan, Kalimantan Timur. Sementara di Sulawesi Tengah, stingless jellyfish terdapat di Banggai Laut dan Taman Nasional Kepulauan Togian. Sementara di Sulawesi Tengah, singkat dan Taman Nasional Kepulauan Tengah, singkat dan Taman Nasional Kepulauan Tengah, singkat dan Taman Nasional Kepulauan Tengah. Taman Nasional Kepulauan Tengah, memiliki beberapa danau dengan keeksotisannya masing-masing. Dimulai dari Danau Napabale. Karena bersebelahan dengan laut, danau ini merupakan danau air asin loh, travelers. Dengan menggunakan perahu, saya pun akan mengitari Danau Napabale dan melanjutkan perjalanan ke Danau Lohia. Danau Napabale ini berada di bawah kaki bukit, yang dikelilingi bongkahan batu karang atau kars dengan pepohonan. Selama di perahu, saya melihat bagan dari potol plastik, perumahan warga, hingga anak-anak yang memancing di tepi bongkahan batu kars. Nah, yang paling unik, kami melewati terowongan alami dari batuan kars. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan lebar sekitar 9 meter. Karena air sedang surut, jadi kami dapat melewatinya. Nah, jadi ini titik turun kita untuk menuju ke Danau Ubur-ubur. Kita harus trekking dulu, menembus hutan, supaya bisa menemukan danau tersebut. Sekarang kita mau naik. Lewat sini ya. Akhirnya kami sampai ke tepian tebing. Dari sinilah perjalanan berat saya lalui untuk menuju Danau Ubur-ubur Lohia. Wow, ternyata jalannya sulit. Karena harus melewati kars tajam. Jadi kalau misalnya mau ke sini harus prepare, pakai sepatu yang benar. Untuk menuju lokasi danau tersebut, kami pun dipandu oleh nelayan yang membawa perahu agar tidak tersasar. Pertama-tama, saya harus memanjat tebing. Dilanjutkan, trekking selama satu jam di dalam hutan yang rimbon. Medannya pun cukup curam dan licin. Penggunaan alas kaki yang tepat sangatlah diwajibkan. Travelers harus berhati-hati, karena permukaan didominasi oleh batuan kars yang tajam. Terima kasih telah menonton. Sesampainya di Danau Lohia, saya pun masih harus melipir di pinggiran tebing untuk turun ke danau. Ternyata saja, butuh perjuangan. Karena benar-benar curam, turun, baru kita bisa berang di sini. Tapi terlihat tuh, Ubur-uburnya ada di tengah. Jadi harus berenang di luar ke tengah. Karena baru pertama kali merasakan berenang di Danau Alam seperti ini, maka saya didampingi oleh Karama, warga lokal yang sudah sering ke lokasi ini. Mengarah kekumpulan Ubur-ubur saya berenang sekitar 5 meter ke arah tengah. Di sini, kami bebas untuk berenang dan berinteraksi bersama Ubur-ubur. Namun yang harus diperhatikan, Travelers tidak diperbolehkan menggunakan fins. Ubur-ubur air payo ini tidak menyengat ya, Travelers. Sehingga aman untuk didekati. Namun, Ubur-ubur ini tidak disarankan untuk diangkat ke permukaan air. Akhirnya selesai juga. Berenang bersama Ubur-ubur. Terima kasih untuk Karama yang telah mendampingi. Karama di sini, wisatawan itu banyak atau enggak sebenarnya? Banyak. Dari mana saja asalnya? Dari Bau-Bau, Kendari, Beton Utara. Masih dari sekitar Sulawesi Tenggara ya? Iya. Kalau misalnya wisatawan asing, banyak juga enggak yang datang ke sini? Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tapi ada juga ya di sini. Kalau untuk spot Ubur-ubur sebenarnya di sini saja atau masih banyak titik kalau daerah sini? Masih banyak. Masih banyak. Ada berapa kira-kira titik spot berenang bersama Ubur-ubur? Ada empat. Wah, ada empat titik. Jauh-jauh kah ceraknya? Ya, enggak terlalu. Tidak terlalu? Iya. Tapi untuk mencapai ke titik Ubur-ubur, pasti akan melewati hutan dini trekking dulu atau gimana? Iya. Semuanya seperti itu? Oke, menarik sekali. Dana Ubur-ubur Lohia ini asri dan menawan. Untuk menjaga ekosistem Ubur-ubur, travelers yang ingin berenang sebaiknya tidak melompat ke danau dan tidak menggunakan tabir surya. Metro TV ekstern sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.